Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita Dengan judul Kisah cinta Pebi Pebiola dan Perangki Sihombing Sempat tuai pro kontra Kini setia dalam suka dan duka Perjalanan asmara Aktris Pebi Pebiola Dan sang suamimu Sisi Petra Sihombing dulu Sempat ramai diperbincangkan Di media sosial Pasangan yang menikah pada 22 Januari 2016 silam ini Memang sama-sama pernah gagal Berumah tangga Sedangkan Petra Sihombing pernah menikah Dengan Luciana Noca Putong Dan telah dikerumiai Anak Petra Sihombing Yang dikenal juga sebagai musisi Petra Sihombing sempat menentang Hubungan sang ayah dan Pebi Pebiola Pasalnya Pebi Pebiola Dituding sebagai orang ketiga Dalam rumah tangka Perangki dengan istri pertamanya Petra Sihombing sendiri Mengaku perceraian Kedua orang tuanya Di tahun 2015 Sempat menjadi hari yang berat baginya Karena sang ibunya Rizmel lakukan tindakan bunuh diri Entah kapan hal mengerikan itu berlangsung Namun ia berujar sempat menyaksikan Ibunya yang mendak bunuh diri Menurut Petra Sihombing Menurut Petra Sihombing Saat itu kondisi keluarganya Memang tengah terpuruk Karena kedua orang tuanya bercerai Terus gue ke kamar dia Dan ternyata kamarnya dikunci Akhirnya gue tendang pintunya Dan lihat Dia udah megang pil banyak banget Nyokap gue hampir aja bunuh diri Kisahnya kala itu Karena pernikahan ini Hubungan Petra Sihombing Dengan ayahnya pun Sempat dikabarkan renggang Bahkan Petra saat itu Juga tidak menghadiri Pernikahan sang ayah Dengan ibu tirinya tersebut Banyak yang menduga Petra Tak hadir lantaran Tidak merestui Pernikahan ayahnya Dengan Pebi Pebiola Seiring berjalannya waktu Hubungan Petra dan ayahnya pun Semakin baik Saat Petra menikah dengan Firina Sinatria Pada Jumat silam Franky turut menghadiri Pesta pernikahan tersebut Tak sendiri Franky juga mengajak Istrinya Pebi Pebiola Di pesta pernikahan Petra tersebut Mantan istri dari Franky Juga turut hadir Bahkan saat acara sungkeman Franky duduk berdampingan Dengan mantan istrinya Nopah Pebi Pebiola bahkan bahagia Melihat keakraban tersebut Franky bahkan terlihat Menggunduli rambutnya Mengikuti sang istri Yang harus memangkas Habis rambutnya Karena menjalani perawatan Kemoterapi Karena ia diduga Mengidap kanker oparium Penyakitnya tersebut Baru diketahui Setelah dirinya Mengelakukan pengecekan rutin Ke dokter kandungan Dan melakukan Pemeriksaan USG Menurutnya tumor yang menjadi ganas ini Berawal dari endometriosis Endometriosis merupakan kondisi Dimana jaringan yang seharusnya Melapisi dinding rahim Tumbuh dan menumpuk di luar rahim Pebi juga mengungkapkan bahwa Sakitnya adalah kanker oparium stadium 1C Tapi asal kanker itu adalah tumor Dan tumor itu sudah diangkat Pebi mengungkap Ia diberikan pilihan oleh dokter Yang menanganinya Untuk melakukan kemoterapi atau tidak Akhirnya Pebi memilih Untuk melakukan kemoterapi Yang dijaduatkan Bakal dilakukan selama 6 kali Ia memilih kemoterapi Dengan alasan Supaya penyakitnya bisa tuntas Yaitu sel kanker tak menyebar Sehingga bisa menyebabkan Kondisi yang lebih berbahaya Bagi dirinya Oke teman-teman itu sedikit berita Dari channel blog berita Sampai jumpa lagi di berita berita Selamatnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi di berita